Musik Dalam perayaan Pesta Laut, ada sebuah pagelaran yang wajib dihadirkan. Demi menguatkan unsur kepercayaan para nelayan lewat pertunjukan lakon Wayang Kulit Purwa, yang dikelar siang hari sebagai bentuk tradisi lisan yang diturunkan dari waktu ke waktu. Dalam penelitianku sendiri sebagai mahasiswa filologi pada saat itu, ketika aku harus mencari catatan atau dokumentasi tulis lama mengenai tradisi ini, aku menemukan catatan dalam bentuk naskah kuna yang ditulis pada abad ke-18, ke-19, dan ke-20. Dua naskah kuna pernah dialiaksarakan oleh Pleite, ahli bahasa dari Belanda pada 1909 dan 1913 ke dalam aksara latin. Kemudian ada naskah kuna beraksara cecarakan Jawa dan berbahasa Jawa Cirebon, yang ditulis pada 1837 oleh Pangeran Sujat Maningrat. Isi naskah kuna menceritakan bagaimana tokoh buruk basu dan Dewi Sri bisa dipertemukan, namun berakhir kegagalan dalam perjodohannya, hingga kemudian keduanya bunuh diri, dan setelah dikuburkan, dari tubuhnya muncul tumbuhan dan hewan pangan. Ingkang tebelah enggal sirah abengkah, amalesat anangwari, dadisatoh wanbuwaya, sasigare tibaing ngalas, dadi kebo lawan sapi, buduk basu anggulayang, anggalenter aneng siti, dadi kacang jari jine anang lemah, daging nge malesat mangkin, dumateng anang samudra, dadi saisine ika, iwak ingkang sawarnaning, ing dalem sagara, warna-warni ingkang rupi. Satu gelet tiba ing daratan, dadi sato alas warni, jriji kiwah dadi kungkang, lansato lembing arupa, matane dadi walang sangit, tiku cungur ama, untu ama yuyu mangkin, kang kuping dadi iku jamur pun ika, gulu jajah kiwah iki, dadi sawarnaning lalap, kacang emes oyong cipir, kalawan pare yakang putih, pralimbur sakalian, wangsul surya aningali. Naskah kejualan adalah naskah LRPG, yaitu berjudul Lampahan Ringgit Buruh Basu, mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam teks buruh basu, yang terakhir menyajikan kaitan antara isi teks dengan ilustrasi yang terdapat dalam naskah SSGG. setiap ada festa laut atau di festa kabah desa, ada desa, itu ada siang, ada malam, dan siangnya khusus, ceritanya khusus, mengenai beberapa lakon, meredakan Buduh Basu dan Dewisri, itu lakonnya Buduh Basu dan Dewisri. Lampahan atau cerita, meredakan Buduh Basu dan Dewisri, di awali yang ratunin Jawa Patara Guru alias kolipai dewa, pimpinan dewa itu, melutus atau pemerintah adiknya yang bernama Dewis, Aryatin Andasari. Cerita pendidikan, jadi, Sunan Kali Jaga itu menceritakan Buduh Basu itu, mendidik anak-anak muda, supaya jangan melawan sama orang tua. Sesebuni di Jepang, awes teriwanya, baban asal seorang antigam, utami mudok, ikan dibunang demi demi diakamu tabung. Jepang, awes teriwanya, seorang dikulakan yang disemukan bayi, yang ikan beri tiga, yang berharus. terkirikan para para anestri, para sana, masyarakat. Terlalu as, untuk kekuan para para anestri daftar sengkari. Selain ini, menurut saya, yang berharus. Terlalu as, saya rasa yang merupakan dikulakan kekuatan ini penghalang-penghalangnya jadi karena berubah seuruh sampai kapan juga penasaran oh gitu jadi sampai sekarang juga penasaran suka pengen deket-deket sama Dewi Sri gitu jika berarti berarti emang benar berubah itu ama gitu ama iya ama kejadiannya ama karena penasaran dengan Dewi Sri jirinya itu pari nah ininya ama kejadiannya ama terus nanti ada yang tenang gulangi ama ini nantinya tetap saja wisu karena wisu Dewa yang Dewa kebenaran nah berubah suka sama juga dengan berkala-kala Dewa kesempatan karena pernah tibadinya tuh penasaran penasarannya karena saya takpun sama istri misalnya saya cinta sama ade belum nyenggol belum apa ade juga nggak ada penasaran sampai kapan juga saya mati biar saya juga penasaran sampai kapan juga tetap adanya jadi apa saya tetap jadi apa itu karena dia apa ya kalau isilah bahasa indonesianya batarku itu ragun Dewa duka itu marah ya marah artinya mengucap yang tidak enak padar burung marah sehingga antasari jadi nantinya ini bisa menjadi lupa judul badannya luka-luka penuh dengan orangnya terus dinamain dinamakan Raden pasu yang tadinya Raden antasari singkat yang cerita nanti Raden budu pasu itu dikawinkan dengan Dewi Sri Dewi Sri nanti menjelma jadi padi utawa beras Raden budu pasu nanti berubah menjadi ikan semua itu bersatu alias jodoh makanya itu ada lauk ada ikan ada nasi pasti ada ikan ada ikan yang ada ikan-banu uruun perluan tanana kembani syukri panggal ya lagu nani wang lupu kenit teman dirta maling ngacot tanana kembani guna tutupan sirna sakting kama pansamnya balik sakting kama pansamnya merudak wala sasingpanduluneng sakting memberaja luput ga dikabuk di paneriki seliring wisatawa satu gelak tutup kayu agung lemasa ngar syuting landak bunani wong lemah miring tapi bukani maara Bismillahirrahmanirrahim insur, arp, atur pakidah, nini setan, setan, yang memajajani kuda jemput karena aning sebarikan yaitu desa cakol dan desa kasunian berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kuda an-atur pakidahar ini saya akan mencoba mencoba karena ada sesuatu yaitu kesawangan lantai jaga terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.